Petugas tim gabungan di Kabupaten Lampung Selatan memperketat pemeriksaan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN. Pemeriksaan dilakukan di Pelabuhan Bakauheni sebelum waktu larangan mudik lebaran pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Sebelum waktu larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah, para petugas gencar melakukan pemeriksaan persyaratan mudik. Salah satunya di Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, para petugas keamanan memeriksa seluruh kendaraan dan penumpang. Tugas keamanan memeriksa dokumen dan surat keterangan hasil repetas antigen yang dilakukan terhadap kendaraan dan penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa, hal itu merupakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan atau KSKP Bakauheni, AKP Ferdiansyah, menjelaskan pemeriksaan terhadap para pengguna jasa penyeberangan melalui Pelabuhan Bakauheni hanya fokus terhadap hasil repetas COVID-19. Dadinya mengatakan dalam melakukan pemeriksaan dan apabila ada pemudik yang tidak memiliki hasil repetas, maka diminta untuk melakukan tes repet antigen dan genos yang disediakan di dermaga eksekutif dan reguler. Dijelaskan di tingkatan kami, tingkatan yang ditingkatkan pada peralarangan mudik, itu pengatatan kepada pelaku perjalanan dalam negeri yang dimana sasarannya yaitu kendaraan pribadi, bus maupun ada dua. Kami memberikan, memeriksa kepada para pengendara yaitu surat hasil antigen, PCR ataupun genos. Apabila ditemukan tidak dilengkapi, kita menghimbau kepada para pelaku perjalanan ini untuk melakukan repet antigen yang sudah disediakan, yang ada di dalam tendera reguler maupun di eksekutif. Sementara menurut Sindi, petugas repetas dari Bumame Farmasi mengatakan bagi penumpang yang melakukan tes antigen di dermaga eksekutif atau reguler akan dikenakan biaya Rp150.000. Penumpang hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk menunggu hasil tes. Surat keterangan, hasil swab tes antigen berlaku untuk 3x24 jam. Kalau tes untuk saat ini hanya rapid antigen aja sih, Pak. Oh, rapid antigen untuk calon penumpang ya. Itu hasilnya berapa lama dari kita mulai tes? Kurang lebih 30 menit. Hanya 30 menit ya? Hanya 30 menit aja. Habis itu dikasih ini ya? Kertasnya, suratnya. Oh, suratnya. Itu kalau ada yang positif dimana itu? Kalau yang positif kita anjurkan untuk isolasi mandiri. Oh, isolasi mandiri. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam FND, Metro TV Lampung.